Selamat siang kepada seluruh peserta pelatihan. Apa kabar? Semoga semua dalam kondisi yang baik dan sehat dimanapun kalian berada. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan nama saya, Sherly, selaku pembawa acara pada hari ini. Saya ucapkan selamat datang di pelatihan dan pemaparan materi yang bertemakan Menanamkan Rasi Cinta Tanah Air melalui media digital kepada Komunitas Rumah Pintar BSD. Acara hari ini diselenggarakan oleh mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Pariwisata Universitas Pelita Harapan. Pelatihan dan pemaparan materi hari ini akan menghadirkan tiga orang pembicara, yaitu Christina Michelle Susanto, Yacinta Kusmin, dan Nella Nefilawi Darsen. Ketiga pembicara merupakan mahasiswi dari Pahultas Pariwisata Universitas Pelita Harapan. Agar acara kita dapat berjalan dengan baik dan kondusif, saya akan membacakan beberapa tata tertib untuk hari ini. Pertama, para peserta dimohon menuliskan nama lengkap sesuai dengan Adi Jun, agar memudahkan panitia untuk membuat e-sertifikat. Kedua, agar pelatihan ini dapat berjalan dengan baik dan lancar, dimohon agar peserta untuk dapat menonaktifkan mikrofon selama sesi berlangsung. Ketiga, jika ada pertanyaan yang ingin disampaikan, peserta dapat langsung menuliskannya di kolom chat Jun ini. Keempat, e-sertifikat akan kami berikan kepada peserta apabila mengikuti pelatihan dari awal hingga akhir acara. Dan yang terakhir, dimohon agar peserta dapat mengaktifkan kamera untuk sesi foto bersama. Atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya adalah penyampaian kata pembuka yang akan dilakukan oleh Chris Sentia selaku ketua acara pada hari ini. Kepada Chris Sentia, kami persilahkan. Baik, terima kasih Sherly. Pertama-tama, saya ucapkan banyak terima kasih kepada komunitas Rumah Pintar, BSD, dan seluruh peserta yang telah bersedia mengikuti pelatihan ini. Kami, Panitia, memilih tema ini untuk memberi pengetahuan lebih kepada para peserta bahwa menanamkan rasa cinta tanah air itu sangat penting ditenangkan mulai dari generasi yang sekarang. Jadi, selalu mendengarkan apa yang akan di-sharingkan oleh setiap para pembicara. Semoga apa yang diberikan oleh para pembicara nanti dapat bermanfaat ke depannya untuk para peserta. Terima kasih. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih, Chris Sentia, atas kata pembukanya. Nah, selanjutnya akan ada sesi pemaparan materi dan mini-games yang akan dibawakan oleh ketiga pembicara kita pada hari ini. Namun, sebelum itu, saya ingin mengingatkan kepada para peserta pelatihan, apabila ingin mengajukan pertanyaan, dapat langsung menuliskannya di kolom chat zoom ini. Tanpa berlama-lama lagi kepada para pembicara, saya persilahkan. Halo semuanya, halo adik-adik semuanya. Selamat siang. Kenalin nama kakak, Nela Neville Widerson. Kalian bisa panggil kakak Nela. Nah, sekarang kakak mau menjelaskan tentang materi cinta tanah air. Apa sih arti dari cinta tanah air itu? Cinta tanah air itu merupakan sebuah perasaan yang timbul dari dalam hati seorang warga negara atau masyarakat negara untuk mengabdi, memelihara, membela, melindungi tanah airnya dari segala ancaman dan gangguan. Nah, jadi kita sebagai warga negara Indonesia itu memiliki rasa cinta tanah air untuk melindungi dan membela negara Indonesia dari ancaman dan gangguan dan gangguan dari negara-negara lain. Next. Nah, cinta tanah air itu sangat penting ya adik-adik ya. Di dalam diri kita itu harus memiliki rasa cinta tanah air yang munculnya sifat dan perilaku membela tanah airnya. Dan juga kita juga harus menjaga dan melindungi tanah airnya, yaitu melindungi negara Indonesia. Dan yang ketiga yaitu memiliki rasa rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negaranya. Jadi kita memiliki rasa cinta tanah air itu dan juga memiliki rasa untuk rela berkorban demi negara Indonesia. Dan yang keempat yaitu mencintai adat atau budaya yang ada di negaranya dengan melestarikannya. Tidak lupa juga kita harus melestarikan alam dan lingkungannya. Nah, jadi Indonesia itu sangat besar ya adik-adik. Jadi tiap provinsi itu ada adat dan budayanya masing-masing. Ada adat budaya dari Batak, dari Jawa, dari Sunda, dari Padang, dan berbagai provinsi lainnya. Nah, jadi kita sebagai generasi muda itu harus melestarikan adat dan budaya agar tidak terlupakan dan akan selalu ada dan selalu dilaksanakan sampai sekarang juga. Next. Nah, di sini sikap yang menunjukkan cinta tanah air sebagai seorang pelajar. Nah, adik-adik semuanya di sini seorang pelajar kan. Nah, di sini ada sikap yang menunjukkan cinta tanah air. Yang pertama yaitu belajar dengan tekun dan giat. Nah, adik-adik harus belajar dengan giat ya adik-adik agar cita-cita kalian tercapai. Pasti kalian mau cita-cita kalian tercapai kan. Nah, kalian harus belajar dengan giat dan tekun ya. Dan yang kedua yaitu bergaul secara terbuka. Maksud dari bergaul secara terbuka ini, kalian jangan memilih untuk berteman. Kalian harus berteman dengan siapa saja. Hanya kalian harus memiliki atau mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Jadi, kalian berteman itu tahu mana yang pertemanannya yang baik dan mana pertemanan yang buruk. Dan yang ketiga yaitu menjaga kelestarian lingkungan. Contoh dari menjaga kelestarian lingkungan ini yang paling utama yaitu jangan membuang sampah sebarangan. Ya, adik-adik kalian harus membuang sampah pada tempatnya. Jadi, kalau kalian membuang sampah sebarangan itu dapat menimbulkan penyakit dan juga dapat menimbulkan banjir. Itu sangat merugikan negara juga ya adik-adik. Dan yang keempat yaitu berbakti pada nusa dan bangsa. Contoh utama dari berbakti pada nusa dan bangsa ini yaitu belajar. Jadi, kalian harus belajar dengan sangat giat. Jangan sering-sering main HP karena belajar itu sangat menguntungkan dan sangat penting untuk negara Indonesia juga. Dan yang kelima yaitu berbakti pada orang tua. Nah, ini sangat penting adik-adik semuanya. Orang tua itu selalu ada di samping kalian. Dan jadi maupun suka ataupun maupun duka. Jadi, mereka selalu mendukung kalian apapun itu yang kalian lakukan. Maka dari itu kalian harus berbakti pada orang tua dan jangan melawan orang tua ya adik-adik. Next. Nah, di sini ada manfaat cinta tanah air. Nah, kita memiliki rasa cinta tanah air itu pastinya memiliki manfaatnya ya. Yang pertama yaitu memberi aman dan damai. Manfaat dari cinta tanah air itu ya untuk memberikan aman dan damai kepada negara Indonesia. Negara kita sendiri. Dan yang kedua itu pembangunan negara dapat berjalan dengan lancar. Apa sih maksud dari pembangunan negara ini? Pembangunan negara itu bisa kita lihat dari masyarakat Indonesia. Jadi, masyarakat Indonesia itu harus saling bertanggung jawab dan juga harus saling bekerja sama agar membangun negara ini dapat dengan lancar dan dapat dengan baik. Jadi, berjalannya dengan baik gitu adik-adik. Dan yang ketiga yaitu pendapatan negara akan meningkat. Nah, jadi pendapatan negara ini ya perekonomian negara pastinya. Terus, itu juga bersangkut pautan dengan masyarakat. Jadi, bukan dengan negara saja. Jadi, perekonomian masyarakat pun juga bisa meningkat. Jika kita itu memiliki rasa cinta tanah air yang sangat kuat untuk negara Indonesia sendiri ya adik-adik. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat karena aman dan damai. Nah, meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat ini kita harus saling menolong, harus saling membantu sama manusia. Jadi, kalian harus saling menolong sesama teman kalian. Kalau teman kalian kesusahan itu sangat penting ya. Adik-adik agar negara ini tetap aman dan damai dari ancaman apapun. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kakak, yaitu kakak Michelle. Oke, adik-adik. Sekarang saya namanya kak Michelle. Saya akan melanjutkan apa yang disampaikan oleh kak Nella tadi. Oke, apa aja sih unsur-unsur cinta tanah air itu? Yang pertama, adanya rasa cinta pada tanah air. Yaitu, kita tuh harus punya rasa sayang atau cinta kepada bangsa Indonesia atau negara kita, bangsa Indonesia itu. Seperti kalau kalian tuh sayang atau cinta kepada seseorang, teman, atau ayah, ibu, saudara, keluarga, bahkan barang kalian juga merasa cinta kan. Nah, hal itu tuh juga harus kita namukan kepada bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia. Yang kedua, yaitu ada yang mencintai. Kita sebagai warga negara Indonesia harus mencintai bangsa Indonesia, yaitu yang kita, yang dicintai. Dan yang keempat, yaitu ada tujuan cinta tanah air. Next. Nah, cara meningkatkan rasa cinta terhadap tanah air itu gimana sih? Yang pertama itu dengan mempelajari sejarah perjuangan para pahlawan kita, serta menghargai jasa para pahlawan. Nah, dengan kalian tuh belajar sejarah, bagaimana Indonesia itu bisa terbentuk, bagaimana kemerdekaan itu bisa dicapai oleh bangsa Indonesia, kalian akan menjadi semakin sayang dan cinta kepada Indonesia. Karena kalian tahu bahwa untuk mencapai kemerdekaan ini, untuk mencapai situasi saat ini yang kita hadapi atau alami itu dibutuhkan kerja keras dari para pahlawan kita loh. Bukan hanya kerja keras, bahkan mereka tuh rela menyumbangkan atau memberikan nyawanya demi mencapai kemerdekaan bangsa Indonesia. Dan yang kedua yaitu menghormati atau selalu melaksanakan upacara bendera setiap hari Senin. Nah, teman-teman, kakak sendiri juga pernah loh ikut upacara dulu waktu kakak masih SMA kan. Nah, sebelum ada corona ini, memang sih rasanya itu capek, panas, kalian tuh harus berdiri di bawah sinar matahari. Tapi, sebenarnya itu tuh nggak ada apa-apanya loh sama jasa perlahuan yang sudah rela mati, rela berjuang, berjucur darah, berjucur keringat, demi mencapai kemerdekaan yang sekarang itu bisa kita nikmati. Dan yang ketiga yaitu menghormati atau menaati simbol-simbol negara seperti burung Garuda, Pancasila, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu mencintai dan menggunakan produk dalam negeri. Nah, teman-teman, kalian tuh harus memulai untuk mencintai dan menggunakan produk dalam negeri. Contohnya gini deh, saya tuh sering banget lihat orang-orang yang kayak pakai baju atau apa itu buatan luar negeri. Sebenarnya kita tuh harus lebih menghargai atau appreciate barang-barang yang dibuat sendiri oleh Indonesia. Karena dengan hal itu, kita tuh bisa membantu para produsen yang membuat barang itu dan meningkatkan perekonomian negara. Dan yang kelima yaitu ikut membela, mempertahankan kedaulatan dan kemerdekaan bangsa dan negara Indonesia dengan segenap tumpah darah secara tulus dan ikhlas. Next. Kenan, yaitu turut serta mengawasi jalannya pemerintahan. Nah, kita itu sebagai rakyat, kita tuh juga harus mengawasi jalannya pemerintahan. Kenapa sih ini kok dibutuhkan? Apa sih tujuannya, Kak? Nah, tujuannya itu adalah supaya kita tuh punya pemerintahan yang baik, yang bebas dari KKN. Polusi, korupsi, dan nepotisme. Nah, hal ini tuh bisa dilakukan secara lisan maupun tertulis. Biasanya kalau tertulis itu kan bisa disampaikan melalui media sosial yang sekarang lagi booming. Contohnya Facebook, Instagram, dan macem-macem ya teman-teman. TikTok juga bisa. Nah, yang ketujuh yaitu membantu mengharumkan nama bangsa. Gimana sih, Kak, caranya mengharumkan nama bangsa? Mengharumkan itu parfum ya? Bukan ya, teman-teman. Mengharumkan itu, contohnya kita tuh membanggakan Indonesia. Dengan cara apa sih? Dengan cara kita melakukan apa yang kita bisa, talenta yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Misalnya, kalian ini jagonya, kalian ini nggak jago pelajaran. Kalian ini, anggap aja nilainya jelek terus. Nah, tapi kalian bisa apa sepak bola gitu. Nah, kalian tuh harus terus latihan sepak bola biar bisa mengharumkan nama Indonesia. Begitu juga dengan teman-teman yang mingkar matematika. Kalian itu harus belajar, meningkatkan kemampuan kalian, sehingga kalian bisa ikut perlombaan-perlombaan yang mampu mengharumkan nama Indonesia. Yang ke-8, yaitu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, bahasa Indonesia ini kalian pasti dapatkan kan di pelajaran kalian. Kalian jangan meramehkan bahasa Indonesia loh. Ternyata bahasa Indonesia tuh kalau dipelajari susah loh teman-teman. Nah, kita tuh harus, sebagai bangsa Indonesia, kita tuh harus bangga loh bisa bahasa Indonesia. Kita harus benar-benar mempelajarinya agar kita tuh bisa berkomunikasi dengan teman kita yang dari pulau lain atau dari kota lain. Karena kan kita tahu bahwa Indonesia tuh besar banget dan terdiri dari berbagai suku dan bahasa daerah yang bermacam-macam. Dengan adanya bahasa Indonesia, maka kita tuh kalau ketemu kita bisa berkomunikasi dengan enak. Karena kita bisa mengerti apa yang dibicarakan teman kita meskipun mereka dari luar pulau. Yang ke-9, yaitu beribadah dan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, kita tuh harus minta pertolongan kepada Tuhan supaya Tuhan selalu menjaga persatuan bangsa Indonesia dan dibebaskan dari segala hal yang menyebabkan perpecahan atau segala kebuan dari negara lain. Dan yang terakhir yaitu membantu mewujudkan ketentipan dan ketentraman baik di lingkungan sekitar kita maupun secara nasional. Nah, kalau kita sebagai anak-anak gini gimana, Kak, caranya? Caranya yaitu kalian jangan bertengkar. Kalian tuh harus hidup damai dan bersatu dengan teman-teman. Jangan suka tawuran atau tinju-tinjuan gitu. Nah, kita tuh buyonan yang baik-baik aja ya adik-adik ya. Jangan yang macam-macam. Nanti bisa menyebabkan kebencian dan juga nanti malah panjang masalahnya. Next. Oke, ciri-ciri cinta tanah air itu apa sih, Kak? Ciri-cirinya, kalau kalian tuh udah cinta sama bangsa Indonesia itu, yang pertama, kalian tuh akan rela berkorban untuk bangsa Indonesia. Dan yang kedua, kalian tuh bangga berbangsa, berbahasa, dan bertanah air Indonesia. Jadi, kalian tuh bukannya malah muji-muji negara lain, tapi kalian tuh dalam hatiku udah kayak, wah, aku bersyukur nih, aku bangga nih jadi anak Indonesia. Indonesia ini, apa, misalnya punya budaya yang bagus loh. Jadi, kalian nanti kalau misalnya kalian ada kesempatan untuk, misalnya sekolah di luar negeri atau apa, kalian bisa memperkenalkan budaya kita kepada teman-teman yang lain. Nah, terus yang ketiga, yaitu kiat dan melaksanakan pembangunan di skala bidang. Dan yang terakhir itu ikut mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa. Next. Nah, Kak, contoh sikapnya cinta tanah air itu apa aja sih? Kok Kakak dari tadi ngomong cinta tanah air, tapi kok saya masih belum paham ya apa contohnya, apa yang bisa saya lakuin. Nah, yang bisa kalian lakuin itu, yang pertama, kalian tuh harus bangga memakai produk asli buatan Indonesia. Nah, memang kadang-kadang itu barang-barang dari Cina khususnya, itu memang lebih murah, teman-teman. Tapi kalian harus tahu, kalau kualitas bangsa atau produk bangsa Indonesia itu lebih bagus loh. Meskipun mereka lebih murah, tapi mereka tuh barang-barang yang dari Cina tuh terkadang memang lebih tahannya sebentar aja, misalnya satu minggu. Nah, kalau bangsa Indonesia buat nih, produknya kita nih, itu tuh memang agak mahal sedikit, tapi dia akan tahan lebih lama, bisa satu bulan atau lebih bahkan. Nah, yang kedua itu menjaga dan merawat kebersihan mingguan bersama. Nah, teman-teman, contohnya gini deh, kalau kalian punya HP nih, HP biasanya, kan kita generasi anak-anak muda kan suka main HP ya, kalian pasti jaga kan, oh HPku jangan sampai jatuh, jangan sampai rusak. Nah, begitu juga kalau kalian bangga dan cinta sama Indonesia, kalian tuh pasti akan menjaga gimana pun caranya, supaya Indonesia ini tetap terawat, supaya tetap bersih. Kayak yang kita tahu nih sekarang ya, teman-teman, sungai di Jakarta aja, penuh dengan sampah. Pantai-pantai di Bali, banyak sampahnya. Nah, itu nggak baik ya, teman-teman. Kita harus, mulai dari sekarang, kita tuh harus menjaga kebersihannya. Jangan buang sampah sembarangan, terus, gotong royong, ikut gotong royong di desa, atau kampung, atau berumahan, gitu ya, teman-teman. Terus yang ketiga, yaitu tidak menyebarkan ujaran kemelincian atau berita hoaks. Nah, sekarang ini adanya media sosial itu kan mempermudah kita untuk menyebarkan informasi. Dengan gampang, kita tinggal ngetik aja, se-Indonesia bisa tahu. Nah, kita itu baru boleh memberikan informasi itu kalau kita sudah tahu kebenaran atau faktanya. Kalau kita nggak tahu itu benar atau nggak, mending udah kita nggak perlu nulis aja. Meskipun banyak yang memberitakan, kita tuh jangan ikut-ikutan, gitu loh. Kita harus cari tahu dulu, ini benar nggak? Jangan gampang percaya juga, teman-teman. Karena kalau kalian gampang percaya sama hoaks, nanti bisa menyebabkan, apa ya, musuhan, perlawanan, gitu. Nah, dan yang keempat yaitu menghargai para seniman dengan tidak membeli kaset becakan. Yang kelima, saat lalu lintas, saat bergendara di jalanan. Nah, kalian, kalau umurnya belum 17 tahun, belum punya SIM, kalian jangan mengendarai motor atau mobil. Nggak boleh ya, teman-teman. Sebagai bangsa negara Indonesia, kita tuh harus menaati aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Terus kalau di jalan juga ada lampu merah, lampu hijau, lampu merah dulu deh, jangan langsung diterabas aja. Yang pertama, bahaya juga buat diri kalian sendiri. Yang kedua, kan itu emang nggak boleh kan aturannya. Gitu ya, teman-teman. Dan yang keenam, itu kita harus menikmati indahnya Indonesia dengan traveling ke pelosok negeri. Nah, kalian itu harus bangga loh sama Indonesia. Indonesia tuh bagus banget loh, teman-teman. Kalau kalian punya kesempatan, kalian ada uang, kalian harus coba deh traveling di deket-deket kalian aja. Nggak perlu ke, misalnya, dari Jakarta harus ke Bali dulu. Nah, kalau misalnya emang belum bisa, kan kita bisa ke tempat-tempat yang deket. Contohnya aja kayak apa nih, di Bandung ada apa tempat-tempat yang bagus. Nah, itu kalian bisa lihat. Kalau gitu kan, kalian tahu, wah, bagus ya ternyata. Wih, aku bangga nih, aku bersyukur nih jadi orang Indonesia. Ternyata alamnya bagus-bagus ya. Dan yang terakhir, ya itu contoh sikapnya itu kita harus tetap menjaga persatuan dan kesatuan negara tercinta. Dengan apa? Dengan tidak tawuran, tidak bermusuhan dengan teman-teman. Gitu ya, teman-teman. Oke. Next. Nah, sekarang materinya sudah selesai kakak sampaikan. Saya kembalikan ke Kak Sherly sebagai beberapa acara. Terima kasih. Terima kasih Michelle dan Nella atas penyampaian materinya. Nah, selanjutnya, bagi adik-adik yang memiliki pertanyaan, boleh langsung ditulis ke kolom chat Zoom ini. Nah, karena tidak ada pertanyaan yang masuk, mungkin kita langsung lanjut ke minigames saja ya. Nah, di minigames hari ini, kita bakal ada hadiah nih. Jadi, bagi adik-adik semangat ya ikutinnya. Nah, selanjutnya minigames akan dibawakan oleh kakak Yasinta. Kepada kak Yasinta, kami persilahkan. Baik, terima kasih kakak Sherly. Jadi, perkenalkan nama saya Yasinta. Saya akan membawakan minigames. Dan minigamesnya ini adalah tebak judul lagu. Nah, dipersilahkan jika mau menjawab menggunakan fitur Rice Hand. Bagi peserta yang sudah Rice Hand, jangan langsung di-unmit ya. Tunggu pemberitahuan dari panitia untuk menjawab. Kriteria untuk pemenang, setiap menjawab benar, mendapatkan poin dua. Jika sudah menjawab, tetapi salah, diberi poin satu. Dan jika tidak menjawab, maka tidak mendapatkan poin. Jadi, adik-adik yang bisa jawab, dapat hadiah, tapi harus memperoleh poin dan juga keaktifannya. Jadi, kakak-kakak panitianya bakal lihat nih siapa yang sudah aktif dan cepat jawab. Baik, langsung saja kita mulai. ke lagu pertama. Ayo adik-adik siap-siap dengerin ya. Lagu pertama. Halo-halo Bandung. Boleh tadi, adik yang menjawab? Kalau Bandung, boleh dikasih reaksi reaksi reaksi-reaksi dulu. Oke. Diingatkan kembali ya, kalau misal adik-adik mau menjawab, itu menggunakan fiturized hand. Tapi, jangan langsung dijawab ya. Adik-adik tunggu pemberitahuan dari panitianya, baru adik-adik boleh menjawab. Terima kasih. Oke, kita lanjut ke lagu yang kedua. Sampai jumpa. Oke. Oke. Boleh silakan adik Leticia buat dijawab lagu apa? Garuda Pancasila. Oke, terima kasih. Kita lanjut ke lagu ketiga. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Boleh Adik Wahyu untuk menjawab Judul lagunya Lagu Indonesia Raya Kak Oke terima kasih Kita lanjut ke lagu Keempat Terima kasih Oke untuk Leticia boleh dijawab Judul lagunya Ibu kita kartini Oke terima kasih Lanjut kita ke lagu terakhir Jangan lupa untuk menjawab Kalian harus Kalau misalkan sudah menjawab Diturunin ya adik-adik Fiturize handnya Dan jika mau menjawab Digunakan lagi Fiturize handnya Oke kita lanjut Ke lagu terakhir Mohon banget Kak Garuda Pancasila Itu lagunya Oke boleh dijawab Dari Garuda Pancasila bukan Salah Coba didengarkan lagi Dari Oke dilanjutin lagi ya lagunya Boleh coba Maria Boleh dijawab Tanah air ko bukan kak Masih kurang tepat nih Coba ayo didengarkan lagi Coba ayo didengarkan lagi ya adik-adik Coba boleh dijawab Lafri Tanah pusat kak Masih kurang tepat Gentar Coba lagi ya Kakak Lagunya Kalau gak salah tuh Lagu Maju tak Gentar Masih kurang tepat nih Ayo coba Diinget-inget lagi lagu apa nih Pak Ini lagu merah putih Siapa yang jawab Pak Yang jawab Lagu merah putih Masih kurang tepat nih Kak Leticia bisa menjawab Iya silahkan Leticia Dari Sabang sampai Merauke Oke Benar Jawaban terakhir Leticia Benar ya Dari Sabang sampai Merauke Oke Sekian dari games Mini gamesnya Terima kasih telah berpartisipasi Adik-adik Saya kembalikan kepada MC Nih habis main mini games Seru gak? Nah dikarenakan di mini games ini Kita belum menemukan 3 pemenang Jadi akan ada Dua lagu terakhir yang akan diputarkan Jadi untuk adik-adik Ayo semangat ya Nebak lagunya Saya kembalikan lagi kepada Kak Yasinta Oke terima kasih Kita tebak lagu lagi Nah sebelum itu Untuk adik-adik yang raise hand Mungkin boleh diturunin dulu ya Nanti setelah diputarin lagunya Baru dinaikin lagi raise handnya Terima kasih Oke adik-adik udah siap Buat lagunya Ini lagu ke enamnya Terima kasih telah menonton! Maju tak bentar Maju tak bentar Iya oke benar Oke kita lanjut Ke lagu berikutnya Tunggu sebentar ya adik-adik Adik-adik Kakak bantu ingetin Kak Yasinta ya Nah buat kalian yang sudah raise hand Kalau belum dibilang namanya Tolong jangan dijawab dulu ya teman-teman Terus jangan lupa setelah jawab Turunin fitur raise handnya Oke Semangat Oke adik-adik lagunya udah siap nih Kita mulai dengerin lagi ya Terima kasih Buka-adik lagunya udah buka-buka Buka-buka sambung gue Oke boleh dijawab Filia Judulnya Tanah Air Oke benar Oke Oke Sekarang Karena Ternyata seri nih ya Kita coba lagi Untuk ke penentuan Juara 1, 2, dan 3 Tapi buat teman-teman yang masih mau menjawab Dipersilahkan ya Oke Oke jadi Untuk penentuannya ini Kita nggak gunakan lagu lagi Tapi ada pertanyaan Dari materi-materi Yang tadi sudah dijelaskan Untuk wahyu Evangelia dan filia Ini pertanyaannya Jadi Ini karena seri Jadi mereka bertiga Wahyu Evangelia dan filia Ini pertanyaan untuk menentukannya Menurut adik-adik Apakah saat ini Kalian sudah memiliki Rasa cinta tanah air Boleh dijawab Atau digunakan Fiturized hand ya Dan dijelaskan ya Wahyu silakan Boleh menjawab Sudah belajar dengan Tuken Sudah Karena sudah belajar Dengan tuken Tuken Dan berbakti pada orang tua Sudah 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 Kira-kira Wahyu Kalau di sekolah Misalnya Pas di sekolah Sebelum corona Rasa cinta tanah air Apa sih yang Wahyu berikan Wahyu jalankan Di lingkungan sekolah Bisa mengikuti Upacara Di sekolah Dan bergaul bersama teman Oke Terima kasih Wahyu Atas jawabannya Oke Baik Terima kasih Atas partisipasi Teman-teman Dan Untuk pemenang Akan diumumkan Pada akhir game Ya Maaf ya teman-teman Ini kita kasih Satu pertanyaan lagi Buat Tadi yang seri ya Yang belum jawab tadi Itu buat nantain Juara 2 dan 3 nya Oke Jadi ini pertanyaan Buat Yang tadi belum jawab Oke Saya bantu Jelasin ya teman-teman Jadi Tadi ada 4 orang Yang menjawab Ada Leticia Wahyu Evangelia Dan Filia Nah Leticia dan Wahyu Itu sudah Selanjutnya Ada 2 pertanyaan Untuk memperbutkan Juara Satu orang Satu juara lagi Yaitu Ada Evangelia Dan Filia Nah Kakak Yasinta Akan memberikan pertanyaan Jadi untuk Evangelia Dan Filia Tolong bisa menjawab ya Nah jadi nanti Salah satu yang bisa menjawab Akan menjadi pemenang Oke Pertanyaannya Sebutkan Lima sila Sebutkan Lima sila Dan Contoh Dan tindakan Nyatanya Buat adik-adik Mungkin Contohnya Itu bisa Berupa Contoh Aktivitas Di lingkungan Sekitar Atau misalnya Di sekolah Juga boleh Boleh Silahkan Dijawab Filia Boleh Dijawab Menghargai Sesama Teman Coba Sebutin Lima silanya Dulu Terus Baru Dijabarkan Dengan Penjelasannya Oke Sila yang pertama Ketuhanan yang maesah Yang kedua Kemanusiaan yang adil Dan beradab Yang ketiga Persatuan Indonesia Yang keempat Kerakyatan yang dipimpin Oleh hikmat Kebijaksanaan Dalam Pembunsa Baratan Dan berwakilan Yang kelima Keadilan sosial Bagi seluruh Rakyat Indonesia Untuk Contoh-contoh Tindakannya Untuk silap Pertama Itu Saat beribadah Tidak Sikap Yang tidak toleransi Kepada teman-teman Yang lain Yang berbeda Agama Daripada kita Yang kedua Kemanusiaan yang adil Yang beradab Itu Berteman dengan siapapun Dan berperilaku adil Selanjutnya Yang ketiga Menggunakan Bahasa Indonesia Bahasa Pemur satu Yang kelima Oh yang keempat dulu ya Yang keempat Bermusyawarah Yang kelima Tidak Tidak Eh Yang kelima Menghargai Hak orang lain Sudah Itu aja Oke Baik Terima kasih Atas jawabannya Oke Jadi Diingatkan lagi Untuk para Pemenang akan Diumumkan pada Akhir game Dan terima kasih Saya kembalikan Kepada MC Baik Terima kasih Kepada ketiga Pembicara kita Pada hari ini Nah Sebelumnya Kita ada Satu pertanyaan Dari Kalian Kalian itu Kalian itu boleh Sebenarnya Nonton Acara Luar Yang Menurut Kalian Memberi Pengetahuan Tapi Kalian itu Tidak boleh Mencintai Negara lain Jadi Cinta kalian itu Harus tetap kepada Bangsa Indonesia Tapi Kalau pengetahuan Misalnya acara TV itu Berisi pengetahuan Meskipun dari negara Manapun di luar Indonesia Kalian boleh Tonton Nah Tapi Sebagai manusia Kita itu Tidak bisa dipungkiri Kalau kita itu Juga suka Melihat Acara-acara Yang ada Hiburannya Nah Sesekali Kalian boleh Menonton Sinetron Tapi Harus didampingi Orang tua Kadang Kalian itu Belum cukup umur Film Sinetron itu Ditunjukkan Untuk anak yang Sebenarnya Berusia di atas 17 tahun Jadi Bagi orang tuanya Juga Dimohon agar Tetap Mengawasi Anaknya Terus Sambil Diberitahu Kalau Oh ini Tidak boleh Anak Jadi Kalian Jadi jawabannya Boleh Menonton Film luar Karena Berisi pengetahuan Tapi jangan Mencintai Budaya luar Dan Jangan mencintai Negara lain Selain negara Indonesia Dan yang kedua Kalian Boleh Sesekali saja Nonton Sinetron Tetapi Harus didampingi Dan Diberi Petunjuk Oleh orang tua Karena kalian Keadaannya Masih di bawah Usia Gitu Apakah Cukup Menjawab Dimana Kak Nella Apa Mau memberi Tambahan Ya Saya Terima kasih Kak Michelle Saya ada Tambahan Sedikit Jadi Sebenarnya Sinetron itu Ada beberapa Pesan Moralnya Jadi Tidak semua Sinetron itu Tidak bermutu Adek-adek Jadi ada Dimana itu Melihat pesan Moralnya Seperti Di Indosiar Sinetronnya Kita Pastinya Harus Berbakti Sama Orang tua Jangan Durhaka Dengan Orang tua Itu Pesan moral Dari Sinetron Di Indosiar Terus Juga Sebenarnya Di TV-TV Dari Indonesia Dari lokal Itu Sangat Banyak Juga Yang Bermutu Adek-adek Seperti Berita Berita itu Sangat Berbutu Adek-adek Jadi Itu Sangat Penting Karena Itu Berita-berita Dari Berbagai Negara Kita Sendiri Yaitu Negara Indonesia Nah Itu Harus Kalian Ketahui Juga Karena Memang Tidak Semua TV Dari Lokal Itu Tidak Bermutu Adek-adek Nah Untuk TV-TV Dari Luar Negeri Itu Seperti Kayak Mungkin Dari Mana Dari Negara Korea Kan Pasti Kalian Lebih Banyak Nih Lagi Jaman-jamannya Negara Korea Ini Kan Nah Itu Sebenarnya Memang Untuk Hiburan Benar Apa Kata Kak Michelle Tadi Itu Hanya Untuk Hiburan Kalian Saja Cuma Memang Bisa Dikatakan Negara Indonesia Siaran TV Dari Lokal Itu Semuanya Tidak Bermutu Jadi Sinetron Pun Juga Ada Pesan Moralnya Adek-adek Apa Ada Tanggapan Untuk Adek Leticia Oke Ini Saya Bisa Kembalikan Kepada MC Terima Kasih Baik Terima Kasih Untuk Kak Michelle Dan Kak Nella Atas Jawabannya Nah Terima Kasih Juga Kepada Kak Yasinta Yang Membawakan Mini Games Pada Hari Baik Selanjutnya Kita Akan Ada Selanjutnya Akan Ada Penyerahan E-Sertifikat Dan Penyampaian Kata Penutup Yang Akan Dilakukan Oleh Wakil Ketua Acara Hari Ini Kepada Jasmine Mayuri Kami Persilah Kan Saya Mengwakili Seluruh Panitia Hari Ini Akan Menyerahkan E-Sertifikat Kepada Perwakilan Komunitas Rumah Pintar Yaitu Ibu Megawati Dimohon Sesi Dokumentasi Untuk Mengabadikan Momen Ini Terima Kasih Kepada Ibu Mega Apakah Ada Penyampaian Sepata Dua Pasah Terima Kasih Untuk Acara Yang Selenggarakan Hari Seru Ada Game Sudah Mudah Apa Yang Kalian Sharing Tadi Bisa Bermanfaat Buat Ade Sekalian Semua Yang Ikut Terima Terima Kasih Bu Mega Sudah Hadir Terima 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 Adik Adik Selanjutnya Akan Ada Pengumuman Pemenang Dari Mini Games Yang Tadi Sudah Adakan Ayo Adik Adik Pada Penasaran Nggak Siapa Pemenang Jadi untuk pemenang dari mini games yang pertama tadi ada Leticia. Ya, tepuk tangan Leticia. Terus yang kedua ada Wahyu. Dan yang terakhir ada Pilya. Kepada ketiga pemenang, untuk hadiahnya akan dikirim secepat mungkin ya. Untuk pemenang boleh on cam, boleh dibuka kameranya. Untuk Leticia, Wahyu, dan juga Pilya. Mungkin boleh dinyalakan kameranya. Selamat ya kepada adik-adik yang sudah memenangkan mini games. Bagi adik-adik yang lain yang belum memenangkan mini games, jangan berkecil hati. Kita mungkin akan bertemu di lain waktu dan di lain kesempatan. Terima kasih juga buat adik-adik yang sudah berpartisipasi dalam mini games dan pemaparan materi hari ini. Nah, sebelum menutup acara hari ini, kita akan ada sesi foto bersama. Dipersilakan kepada seluruh peserta untuk dapat mengaktifkan kameranya. Rekan saya, Richard, akan membantu untuk mengambil foto pada hari ini. Kepada Richard, saya persilahkan. Ya, baik. Terima kasih. Dimohon para hadirin untuk menyalakan kameranya untuk kita melakukan sesi foto bersama. Terima kasih. Nah, adik-adik kita mulai dari lembar pertama. Satu. Lembar pertama. Satu. Satu. Baik, baik. Terima kasih. Terima kasih, Kak Richard, untuk memandu dalam sesi foto bersama hari ini. Nah, kami selalu panitia juga ingin mengingatkan kepada para peserta untuk dapat mengisi link feedback yang telah panitia kirimkan pada kolom chat zoom ini. dan mendapatkan e-certifikat. Kami akan memberikan waktu 2 menit untuk mengisi link form feedback. Jadi, bagi adik-adik, boleh langsung diisi ya feedback form-nya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.